Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Ompeng Tutorial Pada kesempatan kali ini kita masih membahas materi eksponen bagian yang kedua Untuk lebih jelasnya mari kita simak video berikut ini Bentuk sederhana dari 15P pangkat 5 Q pangkat min 3 dibagi dengan 3P kuadrat Q dikali dengan Q kuadrat pangkat 3 ini caranya angka 15 langsung kita bagi dengan angka 3 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5 ya kemudian kita perhatikan huruf P P pangkat 5 dibagi dengan P pangkat 2 nah berdasarkan sifat eksponen kalau dia dibagi artinya pangkatnya kita kurangkan ya maka sekarang P pangkat 5 kita kurangkan dengan 2 ya nah sekarang kita ke huruf Q huruf Q ini kasusnya sama karena dia dibagi maka pangkatnya kita kurangkan maka min 3 dikurang 1 ya karena Q ini pangkatnya pangkat 1 nah sekarang Q kuadrat pangkat 3 nah kalau ketemu bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan lagi ini artinya pangkatnya kita kalikan maka 2 dikali 3 hasilnya adalah 6 maka sekarang 5 P 5 dikurang 2 hasilnya adalah 3 ya maka 5P pangkat 3 dikali dengan Q min 3 dikurang 1 hasilnya adalah min 4 dikali dengan Q pangkat 6 5 P pangkat 3 nah kalau dia dikali ini kan Q pangkat min 4 dikali dengan Q pangkat 6 maka pangkatnya kita jumlahkan min 4 ditambah 6 hasilnya adalah 2 maka bentuk sederhana dari soal di atas hasilnya adalah 5P pangkat 3 dikali dengan Q pangkat 2 jika diketahui X sama dengan 1 per 3 Y sama dengan 1 per 5 dan Z sama dengan 2 maka nilai dari X pangkat min 4 Y Z pangkat min 2 dibagi dengan X pangkat min 3 Y kuadrat Z pangkat min 4 adalah nah kalau ketemu soal seperti ini mula-mula bilangan eksponennya kita sederhanakan terlebih dahulu ya baru kemudian kita masukkan nilai X Y dan Z nah sekarang kita sederhanakan bilangan eksponennya perhatikan yang huruf X ya X pangkat min 4 dibagi dengan X pangkat min 3 nah ini artinya pangkatnya ini kita kurangkan ya maka sekarang X pangkat min 4 dikurang dengan min 3 nah kemudian huruf Y Y nya yaitu Y pangkat 1 dikurangin dengan 2 ya kurang 2 kemudian huruf Z pangkatnya yaitu min 2 dikurang dengan min 4 maka sekarang menjadi X nah ini min 4 dikurang dengan min 3 ini sama saja dengan min 4 ditambah 3 min 4 ditambah 3 hasilnya adalah min 1 kemudian huruf Y 1 dikurang 2 hasilnya adalah min 1 kemudian sekarang kuruf Z nya min 2 dikurang min 4 ini artinya min 2 ditambah 4 hasilnya adalah 2 ya nah sekarang X pangkat min 1 Y pangkat min 1 dan Z pangkat 2 ini boleh kita tulis menjadi Z kuadrat dibagi dengan X Y ya nah sekarang tinggal kita masukkan nilai X Y dan Z nya ya Z nya tadi yaitu 2 maka sekarang 2 kita kuadratkan dibagi dengan nilai X X nya yaitu 1 per 3 dikali dengan nilai Y Y nya yaitu 1 per 5 sama dengan 2 kuadrat artinya 4 ya dibagi dengan 1 per 3 dikali 1 per 5 hasilnya adalah 1 per 15 nah 4 dibagi dengan 1 per 15 caranya 4 dikali dengan 15 per 1 ya sama dengan 4 dikali 15 hasilnya adalah 60 maka jawabannya yaitu 60 demikianlah pembelajaran kita kali ini semoga bermanfaat tetap saksikan video-video ompeng tutorial berikutnya dengan cara klik tombol subscribe like dan komen terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh